Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Masih semangat ya Walaupun sudah malam Aduh maaf ya Hujan-hujan soalnya dari kampus Jadi gak bisa pake sepeda Makanya lama Sehat-sehat semua ya Saya harap semua sehat-sehat Karena lagi hujan-hujan kayak sekarang Cuacanya lagi gak enak Oh ada yang sakit Aduh mas sepiu sakit Kasian ya Satu-satunya mas yang ada di kelas kita Lagi sakit nih loh Oke kemarin materinya sampai Ini ya Sampai slide 10 ya Faktorisasi persamaan kuadrat Kalau ngepijam segini nanti gak bisa tidur loh mbak Iin Iya nanti Waduh sakit menanggung rindu Bisa 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 Oh iya ini kemarin ketua kelasnya siapa Saya kok nanya terus ya Ketua kelasnya mbak Ani Eh bukan siapa ya kemarin ya Oh mbak Yunita Iya bener mana mbak Yunita Ada gak Mbak Yunita Oh gak ada juga mbak Yunita Ya sudah lah salam aja ya Kalau gitu Oh mbak Ani juga boleh Oke deh Oke Kita Rempung semua emang Sekarang kita lanjut ya Ke materi kita yang kedua Yaitu faktorisasi persamaan kuadrat Ini masih sama babnya Sama kayak bab kemarin loh mbak Dan mas Oh tunggu apa kita review aja Dari yang pertama Jangan-jangan lupa Kan udah minggu lalu ya Oke kita yang pertama Yang minggu lalu kita belajar tentang Konsep persamaan kuadrat ya Persamaan kuadrat itu yang apa sih Intinya persamaan kuadrat itu Ya seperti persamaan linear Tapi X-nya pangkat 2 Gitu ya Jadi kalau ada X-nya pangkat 2 Berarti persamaan kuadrat Gampang tuh Nih contoh soal Contoh soal Ini juga contoh soal Oh intinya kemarin tuh Cuman persamaan kuadrat itu kayak apa Gitu aja kan Kalau temen-temen harus inget ya Kalau persamaan apa namanya Persamaan linear itu Bentuknya adalah Y Sama dengan Bentuk umumnya ya AX plus B Kalau persamaan kuadrat Hampir sama Tapi X-nya pangkat 2 AX kuadrat Plus Terus ada BX-nya BX Plus C Nah kalau cuma kita ambil Dua suku yang belakang ini kan Seperti persamaan linear Nah bedanya Kalau persamaan kuadrat Masih ada depannya ini Sekarang kita lanjut ke Faktorisasi persamaan kuadrat Ya benar Memfaktorkan itu Karena nilai X-nya itu ada 2 Jadi kita ingin tahu Nilai X yang menunggu itu yang mana sih Ya iya 2 itu Jadi nanti metode-nya macam-macam Kalau dibukunya temen-temen Ini saya ngambil Oh iya Kalau misalkan ngambil materi Selalu dari bukunya temen-temen ya Jadi kalau misalkan Punya buku bisa sambil disemak gitu Sambil dibuka maksudnya Kalau ada yang gak ngerti Bisa kita diskusikan bersama di kelas Oke Jadi ini ada dibukanya temen-temen juga Tapi saya gak tahu di halaman berapa Maafkan Jadi saya gak tahu Ini adalah kuadrat sempurna Jadi gini Jadi pada suatu gimana ya Faktor itu apa sih Ya kita harusnya mulai dari situ ya Nah itu saya gak tahu Mbak Rastam saya lupa Mestinya di faktorisasi-faktorisasi itu Faktor itu apa sih Faktor itu maksudnya Jadi faktor itu Misalkan saya punya Aduh nulis lagi deh Y sama dengan AX kuadrat Plus BX Plus C Faktor itu apa sih Faktor itu adalah Nilai dari X Disini kan kita gak tahu kan nilai dari X ini berapa Nilai dari X Yang kalau kita masukkan ke Persamaan ini Bisa membuat Y itu sama dengan nol Gitu ya Jadi faktor itu Berapapun angkanya Tapi kalau kita masukkan persamaan Itu dia Membuat persamaan itu jadi nol Misalnya Kalau kita punya persamaan yang kayak di contoh ini Saya kotai ya Ini Yang saya kotai itu Ada 3Z Kuadrat Ditambah 2Z Min 85 Berarti Variabelnya apa ini disini Variabelnya Z ya Teman-teman ya Jadi persamaan kuadrat itu Gak harus X kok Boleh Boleh Z Boleh K Boleh M Gitu-gitu ya Tapi pada umumnya X sama Y Misalnya Apa Yang sering kita gunakan di matematika A sampai Z Nah misalkan disini 3Z kuadrat Ditambah 2Z Min 85 Ya Kalau misalkan Saya masukkan faktornya ke Z Kedalamnya Z ini Suatu angka Kedalamnya Z ini Misalkan saya masukkan Suatu angka Kedalamnya Z ini ya Karena Znya ada 2 Berarti saya masukkan ke yang situ Yang dikuadratkan Sama yang biasa ini ya Yang di belakang Iya agak flu Kok tau sih Perhatian banget Mbak Bibit Hujan-hujan soalnya Nah jadi Kalau misalkan kita ngambil angka Berapa aja angkanya Terus kita masukkan ke dalam Z Gak tau yang Znya Yang Z kuadrat ini Pokoknya kita masukkan ke yang dua-duanya Baik yang Z kuadrat Maupun yang 2Z ini Terus persamaan itu Menghasilkan 0 Ini ya Nah berarti Yang kita masukkan tadi Itu adalah faktornya Dari persamaan itu Gitu ya mbak-mbak ya Gampang kan Nah Kalau di dalam ini Kalau di dalam buku ini Eh di dalam buku ini Di dalam contoh soal yang ini Tunggu mana ya Itu faktornya adalah 17 Men 17 Men 17 Per 3 Koma 5 Aduh gak tambah gak keliatan Nah inilah pokoknya Ini adalah faktornya Jadi kalau misalkan teman-teman Masukin Angka 5 ini ya Wess tak masukkan Coba sih Kita masukkan angka 5 ini Kedalamnya Z Sama kedalamnya ini Z kuadrat Apa Z kuadrat sama Z ini Kita ganti Saya akan mengganti nilai Semua Z jadi 5 Gitu ya Apa Kalau persamaan yang jadi 0 Ya itulah faktornya Ya bilangan yang dapat Membagi habis Itu faktor Coba sih kita lihat Ada contoh yang lain gak Yang Nah Ini apa ini Ini rumus ABJ Tunggu-tunggu nanti aja Nah ini harusnya gak ini Aduh 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 Kita bikin soal sendiri aja Kalau gitu Misalkan saya punya Saya tak sambil mikir Saya punya misalkan X kuadrat X kuadrat Ditambah Berapa enaknya ya Ditambah 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 4 X Ditambah 4 Misalkan Ini pelan-pelan Ini sudah Sama dengan 0 ya Coba saya kerjakan ya Ya kayaknya bener Nah misalkan Nah ini teman-teman Kalau ada tanda yang ini ya Yang kayak V ini V yang ke atas itu Itu maksudnya pangkat ya Jadi ini maksudnya Yang depan ini adalah X pangkat 2 Misalkan kita punya X pangkat 2 Ditambah 4 X Ditambah 4 Sama dengan 0 Terus kita disuruh Memfaktorkan Caranya gimana Yang paling enak Macem-macem caranya Kalau saya Saya suka pakai cara begini Jadi kita tulis dulu Karena ini X nya kuadrat Berarti X nya ada 2 ya Nilainya ya Jadi kita bikin kurung 2 Kayak gini Terus kita sama dengankan 0 Jadi ceritanya Yang saya taruh di depan ini Itu adalah Yang nanti akan menghasilkan ini Yang nanti ada di belakang Itu yang akan menghasilkan ini Gampangannya gini Aduh Kalau tidak TTM ini susah ini Soalnya saya butuh Interaktif Jadi misalkan ya Karena depannya ini X kuadrat Berarti pasti depannya Ini adalah X Terus yang belakang adalah X Karena X kuadrat Jadi depan X Yang belakang Eh yang depan Yang depan di dalam kurung-kurung ini Sama-sama X Oh iya monggo Mbak Carmilla Nah ini X Ini juga X Terus Ini disini adalah Ini seninya teman-teman Jadi kita harus mencari Yang enak gitu bilangannya Yang cocok banget Ini kan yang belakangnya Ini kan 4 kan Jadi kita harus Mencari kira-kira 4 4 itu berapa kali berapa aja sih Kira-kira teman-teman Ayo di list 4 Berapa kali berapa saja 2 angka yang kalau dikalikan Menghasilkan 4 2 kali 2 Terus Ada lagi enggak Selain itu 4 kali 1 Saya tulis disini ya 1 kali 4 Nah kita coba dulu 1 sama 4 Kira-kira bisa enggak Kita coba Kita tulis 1 sama 4 Nah Wis ininya Karena di depan ini plus Ini juga plus Kita bikin plus Wis disini Terus kita kalikan Nah ini mbak pipit udah bisa nih Kalau Ini contohnya misalkan ya Enggak harus yang benar dulu Jadi kalau misalkan Caranya ngeceknya tuh gini Yang depan Dikalikan yang depan Menghasilkan x kuadrat kan X kuadrat Karena x kali x ya Terus habis itu Yang belakang kali yang belakang Oh ini menghasilkan Plus 1 Dikalikan plus 4 Oh berarti dia menghasilkan Plus 4 Udah sama kan Kayak persamaannya ya Kayak soalnya udah sama kan Nah terus yang tengah ini Kita dapetnya gini Ntar tak hapus ya Nah dapetnya adalah gini Ini Dikalikan ini Yang dalam Dikalikan yang dalam Sama yang luar Dikalikan yang luar Terus keduanya ini kita tambah Jadi 1 dikalikan x Dapatnya berapa? X kan X dikalikan 4 Dapatnya 4x kan Ditambah 1x tambah 4x Berarti disini adalah 5x Gak sama kan ya? Berarti bukan Jawabannya berarti bukan 1 sama 4 Lain berarti Kita hapus lagi Ini Bilangnya ini kayak main-main kok Nah Pokoknya kontrolnya adalah Bilangan yang belakang Jadi misalkan yang belakang 4 Berarti kita cari Berapa sih bilangan yang Apa? Kalau dikalikan menghasilkan 4 Kalau misalkan belakangnya 6 Ya kita cari yang bilangan yang menghasilkan 6 Nah kalau gitu 1 sama 4 Udah gak bisa ya Berarti sekarang Coba 2 sama 2 Nah kalau 2 sama 2 X kali X sama X kuadrat X kuadrat Terus yang belakangnya sekarang 2 kali 2 4 ya Nah sekarang yang dalam ini Dikalikan Terus yang luar ini juga dikalikan Berapa coba kalau yang dalam saya kalikan? Kan 2 kali X Berarti 2X ya Tak tulis disini dulu ya Disimpen dulu Ditambah Coba sekarang yang luar Kali yang luar X kali 2 Ini juga 2X 2X Kalau ditambah 2X Tambah 2X Ini juga sama dengan 4X kan? Disini Nah karena ini Plus 2 kali plus 2 Yang belakang berarti ini plus Jadi ini sama dengan 0 Nah ini sama kan Yang kayak kita cari ya Ini kan Yang kita cari tadi Nah berarti ini sudah benar Yang depan plus 2 Yang belakang juga plus 2 Tapi ini belum selesai Jadi kalau sudah dapat ini Bukan berarti sudah selesai Faktornya itu bukan X plus 2 nya itu bukan Jadi faktornya itu adalah Ini Masing-masing ini Masing-masing yang di dalam kurung Kita gandengkan sama 0 Jadi X1 Kita pisah berarti sekarang Ditambah 2 Aduh Enak pakai mouse nya laptop Ditambah 2 Sama dengan 0 kan ya Atau X2 Ditambah 2 Ini kurung yang kedua Sama dengan 0 Berarti sekarang yang belakang kan X1 plus 2 sama dengan 0 Jadi gini Biar kita tahu X nya itu sama dengan berapa Berarti 2 ini harus kita geser ke Sebelah kanan ya Kita harus Memindah Pindah ruas Jadi X1 Sekarang sama dengan berapa Teman-teman Kalau Kalau 2 nya saya pindah ruas ke kanan Apakah yang akan terjadi Benar Min 2 Eh Min 2 Sekarang kita lihat X2 nya berapa X2 nya Sama dengan Min 2 juga ya Nah dalam kasus ini Kebetulan sama X1 sama X2 nya Nah kalau teman-teman Mau ngecek Apakah benar Min 2 itu Nah yang jadi faktornya itu Bukan X plus 2 ini Tapi Ini loh yang jadi faktornya itu Jadi faktornya bukan 2 ya teman-teman Tapi min 2 yang benar Jadi faktornya ini adalah Min 2 dan min 2 Atau min 2 ya Satu kali disebutin Gak apa-apa Jadi faktornya adalah Min 2 ya Jadi jangan ada yang bingung Soalnya Kalau yang dulu-dulu Pernah Ngomongnya dia Faktornya yang ini Gitu Karena kurang teliti Sebenarnya bisa Tapi kurang teliti Eman kan Kalau sudah tinggal sedikit Tapi ternyata Cuman kurang min aja Jadi salah Nah ini kebetulan Soalnya enak ya Soalnya gampang ini Coba sekarang Kalau kita cari soal yang lain Kita bikinan Bapak tulis Oke Coba sekarang Berapa ya Coba x kuadrat Kita coba yang plus-plus dulu ya X plus X plus Jadi ini akan selalu plus Plus Berapa ya enaknya Kok keasih Coba kalau kayak gini 7x plus 12 Sama dengan 0 Oke Sekarang kita punya persamaan baru X kuadrat Ditambah 7x Ditambah 12 Nah ini Ini tuh sebenarnya tipikal-tipikal Soal yang bisa dikerjakan Gak usah pakai ngitung Cuman dilihat aja bisa Nah Ini kalau bener-bener ngerti Gak usah ngitung Cuman dilihat aja langsung Kelihatan jawabannya Ya gak apa-apa Tapi kalau misalkan Masih belum bisa ya enggak Saya gak pernah kok Kalau dilihat gitu bisa Tapi angkatan Angkatannya sebelum-sebelumnya Bisa kok Saya ajarin gitu Ada yang gak pakai nulis Langsung Oh ini segini gitu Keren kan Nah coba Nah Mbak Martin J udah bisa Ayo coba kita lihat 3 sama 4 Atau 5 sama 7 Jadi Karena ini X kuadrat Jadi kita punya 2 X ya Dalam gurung Dalam gurung Sama dengan 0 Oke Terus sekarang kita lihat Yang belakang ini kan 12 kan Nah 12 itu kira-kira Berapa saja yang Kalau dikalikan Dia sama dengan 12 Kan berapa aja yuk Kalau yang 2 bilangan Yang kalau dikalikan Sama dengan 12 Ayo 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 1 X 12 Boleh 1 X 12 Terus 3 X 4 Halo Welcome back 3 X 4 Eh 2 dulu 2 X 6 Aduh jelek banget Tulisannya 3 X 4 ya Wess ini aja wess Enggak ada lagi memang Nah ini adalah Faktor-faktor dari 12 Jadi gampangannya gini Pokoknya Kalau misalkan Tandanya ini Plus sama plus Berarti kita gak usah khawatir Sama tanda yang di dalam ini Gak usah khawatir Gampangannya gini Berapa Kita cari 2 bilangan ya Yang kalau dikalikan Itu sama dengan 12 Tapi kalau ditambahkan Sama dengan 7 Gitu loh teman-teman Cuman gitu aja Intinya itu cuman gitu Kalau dikalikan Itu dia dapat yang belakang Kalau ditambah Dia dapat yang depan Berapa yuk kira-kira Kalau dikalikan Dapat yang belakang Kalau ditambahkan Dapat yang depan 3 dan 4 Coba sih kita tes ya Sekarang Maksudnya dari ini Dari faktor-faktor Yang kita punya Dari 12 ini Jadi yang depan ini 3 Yang belakang 4 Terus habis itu Setelah itu Karena yang ini Tandanya positif Yang belakang Tandanya juga positif Berarti ini Saya kasih plus Saya kasih plus ya Soalnya kalau misalkan Tandanya ini positif Sama positif Teman-teman Dia pasti tandanya Plus sama plus Itu pasti ya Oke sekarang Kalau udah sampai sini Kita bisa Seperti biasa Jadi X1 Ditambah 3 Itu sama dengan 0 Terus X2 Kalau ditambah 4 Itu dia Sama dengan 0 juga Jadi sekarang Kita dapat berapa X1 nya Sama dengan Min 3 X2 nya Sama dengan Min 4 Nah Paham ya Ini yang lainnya Paham juga Enggak Ini atau Paham semua Tapi Paham ya Paham ya Loh kok ngantul Udah malam sih Emang Ngopi Jangan ngopi jam segini Mbak Kasian Nanti Gak bisa tidur Gak bisa istirahat Oke Ini kalau Ini masih yang Biasa-biasa aja Masih yang Paling enak Soalnya Buat dikerjakan Terus Bagaimana ceritanya Kalau bersamaannya Punya minus-minus Hayo Nah Kalau bersamaannya punya minus-minus Selain lagi ceritanya Saya tak bikinin lagi Soal yang lain Misalkan Sekarang saya punya Y sama dengan Eh gak usah Y sama dengan Ntar bingung Kita punya Misalkan X kuadrat Men Gak apa-apa sambil tiduran Mbak Kan santai kita Kalau 12 Nanti Lihat youtube lagi Bentar-bentar Saya tak mikir X Berapa enaknya ya Coba gini X Min X Plus 6 Coba Sama dengan 0 Sambil Ngemil Nah Boleh Ngemil tuh Gak apa-apa Kalau buat makan Gak boleh ngirit Gak apa-apa Siapa sih yang bakal Gendut Gak akan Gendut Ayo coba sekarang Beruntung Mbak Martin C berarti Kalau saya punya X kuadrat Min X Plus 6 Sama dengan 0 Berarti berapa X1 X2 Ingat Kita mainnya adalah Berapa yang Kalau ditambah Itu sama dengan Eh Ditambah itu sama dengan Yang belakang Tapi kalau dikali Sama dengan yang tengah ini Coba di list dulu Kalau 6 itu kan Yang bisa menghasilkan 6 Itu kan 1 x 6 Sama 2 x 3 ya Tapi karena disini Tandanya adalah Minus Jadi Salah satu Ininya Kita harus kasih Minus Asik ya Soal kali ini Nah kira-kira Bagaimana Cara mengerjakannya Tunggu ya Jadi Tetap X Ada 2 kurung Isinya X sama X ya Sama dengan 0 Nah Kalau sudah gitu Kita cari Berapa kali berapa Ya kira-kira Yang paling mendekati Coba sih Kalau 2 sama 3 ya Coba Yang depan Saya kasih 2 Yang belakang Saya kasih 3 Sudah bener kan 2 x 3 Dia 6 Tapi Ini dia harus Min 1 Yang tengah Jadi Titik 2 Titik 3 Itu kalau ditambah Harus sama dengan Min 1 Berarti yang Min 2 atau 3 Mbak-mbak Jadi ini Pasti yang satunya Minus Yang satunya Plus Yang positif Yang positif yang mana Yang negatif yang mana Yang min adalah Yang 3 ya Kenapa kok gitu Soalnya Coba sih kita cross check ya Kalau Ini kan ya Kalau yang dalam sama dalam Kita Kita kalikan Yang luar Yang luar kita kalikan Kita dapatnya adalah Plus 2 x Min 3 x Itu hasilnya adalah Min 1 x Gini kan sebenarnya Tapi 1 itu Nggak usah ditulis Nggak apa-apa Jadi min x Gitu 6 nya gimana Tuh iya 6 nya gimana nih Nah salah soal deh Saya kayaknya Ini harusnya 6 nya juga minus ya Bener nggak sih Kita ganti soalnya Enak banget kan Jadi guru itu Mas Epiu tiba-tiba Langsung datang Langsung bilang 6 nya gimana Mengagetkan Dunia persilatan Ya bener Terima kasih Mas Epiu Ini adalah Tandanya bahwa Mas Epiu Nggak ngantuk Walaupun Dia membisu Dari tadi Ternyata Masih memperhatikan Gitu ya Bener Mas Epiu Wah Payah Ini tenternya Nih Oh Oke Jadinya gitu ya Teman-teman ya Baiklah Sekarang Oh iya Ini kan belum selesai Saya tak hapus Jadi Kalau sudah dapat Seperti ini Ingat Ini belum selesai Sampai sini ya Tapi masih harus Dipisahkan X1 nya berapa X2 nya berapa Jadi X1 Ditambah 2 Itu sama dengan 0 Atau X2 Dikurangi 3 Itu sama dengan 0 juga X1 Itu akan Sama dengan Berapa Min 2 ya X2 nya Akan sama dengan 3 Nah Berarti Faktornya Adalah Min 2 Sama 3 Ya teman-teman Ya Oke Min 2 Atau 3 Ini tadi Harusnya Bukan ini Soalnya Tunggu Saya tak cari Yang enak Yang enak Yang enak Coba-coba Lagi Satu lagi ya Ini biar Benar-benar Paham Oke oke Misalkan Sekarang Saya punya X2 Min 8 X Plus 15 Wuh Anginnya Disini Kenceng Banget Sama dengan 0 Tunggu Tunggu Saya Periksanya Dulu Boleh 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 Ayo Berapa Ini Mas FU Coba Ditulis Dulu Berarti X Sama X Cepet Cepet Sama Dengan 0 Nah Kalau teman-teman Bingung Nebaknya itu Berapa Sama Berapa Ingat Kita bisa Menulis Faktornya 15 Dulu Berarti 1 sama 15 Terus Kita punya 3 sama 5 Ya Nah Terus Abis itu Dicoba Coba Tapi Karena Udah Kelihatan Ini kan Yang tengah 8 Minus 8 Kemungkinan Yang Mengarah Mengarah Ke Minus 8 3 sama 5 Jadi Kita Masukkan Di depan Ini 3 Kita Masukkan Yang belakang Ini 5 Jadi Kira-kira Berapa Yang Kalau Misalkan Dikalikan Itu Menghasilkan Plus 15 Tapi Kalau Ditambahkan Menghasilkan Minus 8 Berarti Dua-duanya Adalah Minus Kenapa Dua-duanya Adalah Minus Karena Min 3 Kalau Dikalikan Min 5 Dia Akan Sama Dengan 15 Kan Minus Kali Minus Berarti Plus Oke Oke Tapi Tidak Boleh Diakhiri Sampai Sini Harus Dicari X1 Min 3 Sama Dengan 6 Soalnya Banyak Lo yang Lupa Nulis Yang Bawa-bawa Ini Akhirnya Jawabannya Salah Terus X2 Min 5 Sama Dengan 0 Jadi X1 Itu Adalah 3 Aduh X2 Itu Adalah 5 Jadi Yang Merupakan Faktor Itu Adalah 3 3 Sama 5 Bukan Min 3 Sama Min 5 Jangan Salah Harus Yang Teliti Nah Sampai Sini Ada pertanyaan Nggak Oh iya Boleh Boleh Baras Sampai Sini Ada yang Tanyakan Nggak Ada yang Mas Belum Jelas Ini Memang Caranya Cukup Simple Tapi Teman Teman Harus Paham Bahwa Tidak Semua Persamaan Nanti Akan Bisa Dikerjakan Pake Itu Jadi Nanti Akan Ada Persamaan Yang Faktor Pecahan Misalnya Itu Nanti Akan Susah Kayak Apa Ngerjakan Yang Berarti Faktor Pecahan Nah Kalau Misalkan Kita Punya Faktor Yang Pecahan Kita Bisa Pake Yang Namanya Rumus Kecap Apakah Rumus Kecap Itu Itu Adalah Rumus ABC Ini Namanya Yang Pecahan Emang Kalau Misalkan Ketemu Yang Pecahan Nggak Usah Pakai Yang Caranya Tadi Nggak Usah Kalau Misalkan Ketemu Yang Kira-kira Bilangan Susah Ya Maksudnya Kok Kayaknya Ditulis Faktor Semuanya Kayaknya Nggak Mungkin Jadi Kita Bisa Pakai Ini Namanya Rumus ABC Sebenarnya Rumus ABC Ini Bisa Digunakan Bisa Digunakan Ke Semua Persamaan Mau Yang Persamaan Itu Bisa Dipakai Incar Yang Tadi Pokoknya Gimana Semua Macem Persamaan Itu Bisa Sama Rumus ABC Yang Pecahan Pecahan Bisa Apalagi Yang Cuma Yang Contoh Soal Kita Nah Kalau Yang Cuma Contoh Soal Kita Pakai Rumus ABC Pasti Bisa Ya Teman Teman Jadi Teman Teman Harus Tahu Ini Apa Maksudnya Kan Persamaan Kwadrat Itu Kan Kita Punya Y Sama Dengan Ax Ax Kwadrat Plus Bx Plus C Kan Nah Ax Kwadrat Plus Bx Plus C Berarti Yang A Untuk Yang A Ini Kan Ada A Per 2 A Ini Itu Adalah Yang Didepannya X Kwadrat Yang B Itu Adalah Didepannya X Yang C Itu Yang Tidak Punya X Sama Sekali Coba Kita Terapkan Ke Contoh Kita Yang Yang Ini aja X Kwadrat Min 8 X Plus 15 X Kwadrat Duh Hilang Duh Jadi Coba Kita Terapkan Ke Yang Ini X Kwadrat Plus Eh Min 8 X Plus 15 Ya Teman Teman Nah Sekarang Teman Teman Harus Tau S Y S Y Y Aduh Tidak Usah Diterus Terus Kas Taruk Di belakang S S Dengan Y Nah Sekarang Teman Teman Harus Tau A Nya Yang Mana Ini A Nya Berapa Coba A Nya Berapa B Nya Berapa C Nya Berapa A Nya Yang Mana A Inget A Itu Adalah Yang Didepannya X Kwadrat Nah Itu Adalah Yang Didepannya X Kwadrat Coba Cari A B C Didepannya B nya 8 Ayo Coba A itu Adalah yang nempel di depannya X kuadrat Jadi misalkan ya teman-teman Misalkan saya punya persamaan Bla 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 2 X kuadrat plus bla 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 Plus berapa lah Gak tau Berarti A nya itu adalah sama dengan 2 Nah A nya sama dengan 2 berarti Nah kalau di dalam kasus ini Kalau soal kita ini A nya berapa Yang mana Ayo berarti A nya A nya 1 Benar Karena disini ini kan harusnya Ini kan ada 1 gini kan Tapi karena 1 dia gak ditulis Kecali semua ya A nya itu adalah 1 Sekarang coba dilihat lagi Jadi harus teliti dulu Sekarang kita lihat lagi B nya berapa kira-kira Coba dilihat lagi yang teliti Benarkah B nya itu 8 8 atau berapa B nya itu min 8 Jangan lupa min nya Nanti kalau gak ada min nya Nanti salah Baru C nya 15 ya Nah kalau sudah ketemu ini Teman-teman bisa langsung menghitung Masukkan ke rumus ABC Ini agak panjang X1,2 Wih jelek banget tulis tulisannya pokoknya Sama dengan langsung ya Rumusnya gak saya tulis ulang ya Min B Coba dilihat Min B Nah kita punya B nya B nya kan Sama dengan min 8 Jadi kalau saya punya min B Berarti sekarang berapa nilainya Kalau B Sama dengan 8 ya Karena apa? Karena dia itu min Dari min 8 gitu loh teman-teman Min dari min 8 Ini kan berarti 8 toh Paham semua ya? Kita hapus kalau paham Kita soalnya butuh tempatnya Nah boleh-boleh Mie goreng kan nambah Oh enak kalau hujan-hujan Oke sekarang berarti Apa ini? Min B ya tadi ya Min B Berarti kita punya 8 ya 8 Itu ada plus minus Ditulis aja Plus minus Akar Akar Panjang B kuadrat Nah B nya kan tadi min 8 Kalau dikuadratkan berapa mbak-mbak Dan mas sepiu 64 Soalnya min 8 Kali min 8 8 kali 8 ya Min kali min positif Berarti 64 64 Dikurangi 4 Kali A A nya adalah 1 C nya adalah 15 ya Oke Per Masa sih 60 Ayo dihitung lagi Per 2 A 2 kali 1 Berarti sama dengan berapa ini nih Berarti 8 Iya kah? Oh iya bener Yang di dalam akar ini berapa teman-teman Yang di dalam akar Yang di dalam akar itu kan berarti akar 64 Aduh susah banget menulis pake mouse ini Ini kan berarti akar 64 Dikurangi 4 kali 1 4 4 kali 15 60 ya Berarti Tinggal Akar 4 kan ya Jadi ini plus minus Akar 4 Kayak gini Per 2 Nah Kalau sudah seperti ini Ini kan Plus minus kan Ya biarin aja sih Plus minus dulu Nah akar 4 itu berapa teman-teman? Plus minus Akar 4 itu 2 ya Berarti kita rebut kayak gini ya 8 plus minus 2 Per 2 Nah sekarang kita bagi 2 Kalau x1 Misalkan saya ambilnya yang plus ya Misalkan ini dibagi 2 x1 saya ambilnya yang plus Berarti dia sama dengan 8 plus 2 Dibagi 2 Sama dengan berapakah dia Jadi 8 tambah 2 Adalah 8 tambah 2 10 ya Dibagi 2 5 Ya tau 5 Oke Berarti x1 nya sama dengan 5 x2 nya sekarang x2 nya Karena tadi kita x1 sudah pilih yang positif x2 nya pilih yang negatif Berarti 8 dikurangi 2 Dibagi 2 8 dikurangi 2 Adalah 6 Saya bagi 2 Adalah 3 Sama kan jawabannya kayak tadi Berarti faktornya adalah 5 dan 3 ya mbak-mbak ya Gitu Itu kalau pakai rumus ABC Kayak ini Nah Teman-teman mau pakai yang mana Terserah teman-teman Keduanya sama-sama benar Kalau ngerjakannya benar Tapi gak ada yang Harus pakai ini harus pakai itu Enggak Kelebihannya Kalau rumus ABC itu Dia bisa dikerjakan Dan bisa digunakan untuk Apa ya Untuk Persamaan kuadrat model apapun Baik yang faktornya Bilangan bulat Atau yang faktornya pecahan Tapi Kalau yang tadi Yang kayak cara kita yang pertama Yang sebelum ini Yang ditebak itu Itu cuma bisa Kalau faktornya Bilangan bulat Tapi kelebihannya Cara yang tadi lebih singkat ya Kalau cara ini kan Lebih banyak nanti Angkanya Gitu teman-teman Jadi terserah Mau pilih yang mana Bebes Oke Sampai sini ada pertanyaan gak Atau udah ngerti semua Atau ngantuk semua Paham semua ya Oke Kalau paham semua Berarti kita next Next ke materi berikutnya Ini adalah sifat kedua Persamaan kuadrat Jadi kalau kita punya Persamaan kuadrat AX kuadrat Plus BX plus C Sama dengan 0 Dengan A, B, dan C Adalah bilangan real Bilangan real itu artinya Adalah bilangan yang nyata Dan A tidak sama dengan 0 Dengan akar-akar X1 dan X2 Maka diperoleh itu Benarkah demikian? Kita coba ya Tadi Oh iya Soal yang tadi ya Joyce Soal yang tadi itu kan kita punya Y sama dengan Berapa tadi? AX kuadrat Plus Eh min 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 8X Plus 15 ya Tadi kita sudah menghitung Bahwa X1 nya adalah 3 Dan X2 nya adalah 5 Coba sekarang kita buktikan Sifat yang sebelah kiri Yang saya lingkari Coba apakah benar Kalau X1 kita tambah X2 Itu akan sama dengan Min B per A Coba X1 ditambah X2 Berarti adalah 3 Plus 5 ya Dia sama dengan Min B Balik lagi Dia ini kan persamaan ini B nya adalah Min 8 ya Sementara yang diminta ini adalah Min B Berarti Ini 8 Per berapa? A nya adalah Tadi 1 ya disini ya Per 1 Jadi keduanya sama dengan 8 Berarti ini betul Bukan harusnya ngomongnya terbukti Gitu Ya berarti ini terbukti ya Yang pertama ya Sekarang coba kita lihat Sifat yang kedua Sifat yang kedua itu X1 dikalikan X2 X1 X1 dikalikan X2 Sama dengan C per A X1 nya adalah 3 X2 nya adalah 5 Sama dengan C nya adalah 15 ya A nya adalah 1 Berarti ini juga terbukti disini Oke Berarti sudah jelas ya Sama sifat-sifat ini ya Teman-teman ya Jadi sifat-sifat ini Nanti bisa kita pakai Kalau kita disuruh Mencari persamaan kuadrat Jadi Bisa lah ini Nanti akan berguna Suatu saat nanti Di masa depan Oke Coba sih next Oh ternyata adalah Contoh soal Akar-akar Persamaan kuadrat X2 Min 2 X plus 5 Sama dengan 0 Adalah P dan Q Temukan persamaan kuadrat Yang akar-akarnya P plus 2 Dan Q plus 2 Berarti apa yang harus kita lakukan Yang pertama Ini disuruh Kita disuruh Mencari Anu Mencari persamaan kuadrat yang baru Berdasarkan Persamaan kuadrat yang lama Jelas ya Sama soalnya Ngerti semua ya Oke Coba sih Sekarang berarti Yang harus kita lakukan Pertama apa Berarti kita harus Mencari akar Dari persamaan kuadrat Yang Ini nih X kuadrat yang ini Ya Coba sih X kuadrat X kuadrat Min 2 X Plus 5 Sama dengan 0 Berapa ini ya Berarti saya Saya tak pikir Hah Ini harus pakai rumus ABC ya Oh no Aku benci rumus ABC Gak bisa simple Jadi yang mikirnya 5 x 1 Udah 5 bilangan prima kan ya Oh no Berarti harus Bikin dulu Berarti A nya adalah A nya berapa yuk A nya adalah 1 B nya B nya B nya Min 2 C nya 5 ya Aduh kok Enggak Betul Nah Oke Kalau sudah ketemu gini Berarti dibikin Persamaan ABC Eh Rumus ABC Rumusnya adalah Min B Plus minus Akar B kuadrat Min 4 AC ya Per 2 Nanti Teman-teman akan hafal sendiri Kalau Santai ya Atau kalau gak hafal Juga bisa lihat di buku Santai aja Jadi sama dengan Sama kayak yang tadi ya B nya kan ini minus Berarti min B nya plus Berarti disini kita punya 2 Plus minus Akar B kuadrat B nya kan min 2 Min 2 kuadrat Berarti min 2 kali min 2 Berarti hasilnya adalah 4 Oh kok cuman 4 ya Waduh Feeling-feeling gak enak Gak enak gini Ini min 4 A nya 1 C nya adalah 5 Berarti ini soalnya gak bisa dikerjakan Ada yang tau gak Kira-kira kenapa Kok gak bisa dikerjakan Saya kok lupa ya Ada soal kayak gini Saya Kayaknya tahun lalu Saya gak ngerjakan Kenapa Minus Maksudnya minus Gimana Mbak Wipit Ayo Ini soalnya gak bisa dikerjakan Positif Ticuali kita ganti Soalnya Karena Begini Ini kita cerita-cerita ya Jadi kalau misalkan Saya punya akar Akarnya negatif Saya punya akar Terus dia akar dari 4 Gitu kan ya Kita kan punya 2 kan Kenapa Karena kalau misalkan Di dalam akar 2 itu bisa saya kalikan 2 2 sama 2 adalah Bilangan yang sama Jadi 2 nya boleh keluar dari akar Tapi sendirian Tapi dia jadi 1 orang Kalau misalkan di luar akar Jadi 2 Tapi kalau misalkan Kita punya negatif Aduh Hilang semua Misalkan kayak soal ya Akar 4 Min 20 Misalkan ya Ini kan 4 Min 20 kan Berarti di dalam Itu kita punya Akar 16 Akar 16 ini Berapa jawabannya Gak bisa Jadi dia akan Selalu meninggalkan Sesuatu di dalam akar Bisa kita Kita bikin jadi gini Min 1 Kita kalikan 4 Kita kalikan 4 Ya kan ya 4 nya bisa kita keluarkan Dari akar Jadinya 4 Akar min 1 Nah akar min 1 ini Itu namanya adalah Bilangan imajiner Bilangan imajiner itu apa? Bilangan yang ada Tapi Gimana ya Bilangan yang ada Kita tahu dia ada Tapi kita gak bisa menyebutkan berapa Jadi kan Akar min 1 itu ada kan? Ada lah Kalau ini saya bisa nulis Akar min 1 Kelihatan kan? Tapi berapa nilainya? Gak ada yang tahu Gak ada yang mikir Berapa min 1? Akar min 1 Gak bisa Kalau akar 1 Dia adalah 1 Kalau akar min 1 Nah itulah namanya Bilangan imajiner Kalau Biasanya Kalau di fisika ya Itu nulisnya kayak 4i gitu Tapi ya bukan berarti Kalau ada 4i itu selalu imajiner gitu ya Enggak Itu nulisnya 4i I-nya itu disini namanya imajiner Gitu Jadi kalau ada seperti ini Itu gak ada ini Maksudnya gak bisa dikerjakan soalnya Coba sekarang kita ganti aja soalnya Saya ganti berapa ya Biar enak mengerjakannya Kalau itu Min 1 Min 5 Kalau misalkan yang tengah Saya ganti 6 Ganti 6 ya Jadi kita Aduh Hapis semua deh Kalau ketemu yang begituan Gak mungkin Jadi Kalau misalkan Untuk Apa ujian nasional Itu Gak akan dikasih imajiner Kalau Apa Kalau untuk SMA Biasanya yang bilangan imajiner itu Orang-orang teknik pun gak pake Kok bilangan imajiner Karena di dunia nyata itu Gak ada gunanya Jadi Biasanya yang menggunakan Imajiner Imajiner itu yang Pokoknya yang Apa ya Yang Ilmuwan-ilmuwan itulah Saya aja gak pake Bilangan imajiner Oh iya pake sih Eh Ada kadang-kadang Kalau misalkan Tergantung jurusan ya Kalau misalkan Ngambil yang Pokoknya yang Kayak fisika-fisika itu loh Yang kayak Johan Surya Pokoknya ilmuwan-ilmuwan itu Dia biasanya pake imajiner Biasanya yang membayangkan Misalnya ya Bikin persamaan Bagaimana Lubang hitam Mantariksa Gitu-gitu Itu pake imajiner Biasanya mereka Soalnya memang Apa namanya Diteliti juga imajinatif ya Kita gak tau kan Kita gak bisa liat Jadi ya imajiner Lubang hati Boleh-boleh mas FU Coba Dihitung Itu juga imajiner Itu berarti Bisa-bisa Wah mas FU Mas FU Kayaknya harus kenalan Sama angkatan 6 Yang namanya mas Rian Cocok kayaknya Mbak-mbaknya nanti masuk IPS Dimasukin IPS Tapi bukan berarti Kalau Kalau Apa nanti S1 nya harus IPS kan ya Saya gak tau aturannya Bagaimana Kalau masuk kampus itu Tapi sepertinya bisa aja Jadi bisa masuk Kalau dari IPS Bisa masuk IPA Tapi Jurusannya terbatas Gitu setau saya Kalau masuk IPS Ya gak apa-apa Nanti misalkan Mau lanjut Misalkan Mbak-mbak Sama mas-masnya Masih disini Masih di Taiwan Ada yang namanya UT UT itu adalah Universitas Terbuka Itu juga punya Itu juga Teman-teman PPI Kok yang ngajar Keren-keren Lo yang ngajar Lo Jadi Mas UT juga bisa Atau nanti Kalau Yang penting nikah dulu Penting itu emang Atau kalau nanti Mau pulang Ke Indonesia Juga Jurusan-jurusan IPS Juga banyak Disini ada yang orang Malang gak Saya tanya Intermezzo ya Ada yang orang Malang gak Atau malang Dan sekitarnya lah Terserah Atau yang deket malang Mas Epi malang mana Oh Mbak Yunita malang Asik Setau saya juga Online juga Kalau masuk UT Oh malang melintang Malang nasibku Bisa 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 Mbak Yunita Saya gak masuk ya Malang mana ya Saya jadi pengen tau Saya juga malang Aslinya Disini jarang Yang asalnya dari malang Jarang banget Puji Harjo Waduh Puji Harjo Ini Dengan dia Saya gak pernah denger Pak Bima itu juga malang ya Saya malah gak tau Ya tapi Pak Bima itu dulunya sekampu sama saya sih Tapi saya gak tau aslinya Kalau misalkan IPS itu bisa ngambil jurusan Manajemen Bisa Terus Apalagi ya Akuntansi Bisa Sastra Inggris Bisa Banyak juga IPS itu sebenernya lebih banyak loh pilihannya Bahasa bisa Bisa lah Bahasa itu Dia dari IPA Dari IPS Bisa semua Kalau bahasa IPS juga bisa Kalau mau jadi guru loh Masuk keguruan juga bisa Kayaknya Tapi Mungkin yang diajarkan harus IPS gitu kali ya Atau guru sosiologi Atau guru Apa gitu Geografi Gitu Oh iya Pak Bima nikah Ya manajemen Bisa manajemen Ada banyak kok yang keren-keren Kalau ini Kalau Apa namanya Kalau IPS Ada geografi Ada pokoknya gitu-gitu itu ada Wup Ada mikrofon Udah man Sepio mengambil hati Mertua aja Ya Katanya tadi pengen nikah Mengambil hati Mertua dulu aja Mas Sepio Ya Oh fakultas ilmu administrasi Juga bisa Masuk VIA Bisa juga Macem-macem Banyak banget ya Pak S itu Ekonomi Jurusan ekonomi-ekonomi akuntansi Ekonomi apa Banyak Atau ada visip-visip Nah Kalau buat teman-teman yang di Malang Saya banyak Rekomendasi kampus-kampus Allah Susah lah Oke Kembali lagi ke soal lah Yuk Tunggu-tunggu Laptop saya mau mati Aduh Adakah administrasi perkantoran itu Administrasi Manajemen itu mungkin Administrasi perkantoran ya Oke oke Sekarang Kita balik lagi Ke soalnya Akar-akar persamaan kuadrat Saya ganti ya Soalnya ya Jadi persamaan ini Saya ganti Kita gak pakai persamaan ini lagi Karena ini kayal persamaan Misalkan kita bikin X kuadrat Min 6 X Plus 5 Sama dengan 0 Jadi persamaannya sekarang bukan X Tapi P sama Q Sama dengan 0 Jadi kira-kira ini berapa teman-teman yang depan dikasih X Yang belakang juga dikasih X ya Belakangnya 5 Tengahnya negatif Jadinya berapa? Halo Kok gak ada yang menjawab Jangan-jangan tidur semua ini 1 sama 5 ya Coba yang ini saya kasih 1 Yang ini saya kasih 5 Tandanya minus apa plus yang di tengah-tengah Dua-duanya yang di depan belakang Tandanya minus apa plus Minus semua Wih ci Mas sepi ini Luar biasa loh mas sepi ini Biasanya memang Kalau cowok sendiri itu ya Di dalam kelas itu memang Wah Idaman gitu ya Juga target Pembulian juga Yang sabar ya Minus sama minus ya Berarti ya Nah Berarti Sekarang kita lihat Ya Mbak Carmilla sekarang Jadi sekarang Jadi sekarang X1 nya sama dengan 1 ya X2 nya Sama dengan 5 Oke Paham ya Nah tapi Coba kita lihat lagi ke soal Akar-akar persamaan kuadrat itu Adalah P dan Ki Jadi kita harus ganti Bukan X1 sama X2 Tapi P dan Ki Jadi P nya ini sama dengan 1 Ki nya ini sama dengan 5 Oke Coba sekarang dilihat Ya dia emang Dia show off dia Mas sepi nya Kan siapa tau ada yang nyantol Nanti angkatan 7 kan Rugi dong Udah sekolah Udah cowok sendiri Di antara Mbak-mbak cantik Eh gak ada yang nyantol Rugi kan Makanya sekarang dia Menunjukkan Jati dirinya Nah yuk lanjut Nah sekarang Coba lihat Akar-akar Tentukan persamaan kuadrat Yang akar-akarnya P plus 2 Dan Ki plus 2 Berarti kita harus mencari Ini ya Mencari persamaan kuadrat yang baru Membentuk Bukan mencari Coba Berarti sekarang P nya kita tambah 2 Ki nya kita tambah 2 Berarti P kan 1 Ditambah 2 Berarti 3 ya Ki nya 5 Berarti ditambah 2 Sama dengan 7 Oke Nah sekarang Kita mencari Persamaan baru Yang akar-akarnya 3 sama 7 Kira-kira ini caranya gimana Teman-teman Ayo Jadi kita balik Kalau tadi kan Kita punya persamaannya Kita mencari faktornya Sekarang kita punya Faktor-faktornya Kita mencari persamaannya Gitu ya Paham ya Paham ya maksud saya ya Paham dong Oke Kalau gitu sekarang Coba sih Jadi sekarang nulisnya gini Saya ganti lagi jadi X ya Biar gak susah ya Saya ganti X sama dengan 3 Sama X sama dengan 7 Ya 7 ya Ini kalau misalkan Saya masukkan ke kurung Jadinya kan Jadi X main 3 Gini kan teman-teman Kalau misalkan kita balik Tadi lo prosesnya Terus ini X main 7 ya Nah untuk mencari persamaan baru Ini sama dengan 0 Untuk mencari persamaan baru Kita harus mengkalikan X main 3 X main 7 ini Harus kita kalikan Caranya gampang Caranya Kalikan aja semuanya Jadi X nya sekarang Dikalikan X Berapa X dikalikan X X kuadrat ya Terus sekarang X yang di depan Dikalikan Yang belakang ini Jadi berapa Jadi main 7 X kan Jadi main 7 X Terus Kita geser Karena X nya udah Sekarang main 3 Main 3 nya dikalikan X Berarti main 3 X Terus habis itu Main 3 nya Dikalikan main 7 Jadi sama dengan Sama dengan berapa Ayo Kok tiba-tiba langsung Terdiam semua Sama dengan berapakah Main X Main X main 7 21 Sip Jadi plus 21 ya Plus 21 Sama dengan 0 Nah sekarang Kita tambahkan Yang bisa ditambah Ini kan ada Main 7 sama Main 3 Main 7 X Main 3 X ya Berarti jadinya main Main 10 X Main 10 X Plus 21 Plus 21 Sama dengan 0 Nah itulah caranya Itulah bagaimana caranya Bikin persamaan baru Dari yang akar-akar Yang kita tahu tadi Jadi itu Begitu caranya Nah sampai sini ada pertanyaan Enggak teman-teman Kok udah jam segini aja Sudah mau tengah malam Paham ya Oke deh Coba kita next Ada apakah selanjutnya Eh ada soal Kita next lagi ada apa Oh ada masalah Demi masalah Apa ini Saya kok sudah lupa Saya bikin slide ini Mulai Jadi Saya kan sudah Ini semester ketiga saya Di KPC Jadi saya dulu Yang pertama saya ajar Adalah angkatan 6 Jadi saya bikin slide ini Tahun lalu Yang juga dipakai Bukan tahun lalu sih Maksudnya semester kemarin Yang juga dipakai Buat angkatan 6 Jadi saya Lupa Kenapa saya masukin Soal ini Nah sampai sini Ada pertanyaan gak Teman-teman Ini adalah soal cerita Jadi ini kayak Apa ya Persamaan kuadrat Juga bisa dibikin Soal cerita gitu Intinya Ini ada di buku kok Teman-teman Jangan khawatir Ya ini soalnya Dikuji kompetensi Bener Ya udah jam segini nih Karena tadi saya yang telat Jadi teman-teman Teman-teman kan tadi Sudah masuk kan Waktu saya masuk Jadi teman-teman Jadi teman-teman Berhak Bubar Untuk jam segini Sampai sini Paham ya teman-teman ya Bubar Kan kita Selanjutnya selesain Jam 11 Bener Ini jam 11 kan Iya bener Jadi hari ini Kita sudah belajar Mengenai faktorisasi Oke Kita sudah belajar Mengenai faktorisasi Kalau minggu kemarin Kita belajarnya Tentang Kok saya lupa sih Minggu kemarin itu Kita belajarnya Tentang Ya mengenal Persamaan kuadrat ya Jam 10 Indonesia Enaknya kita Gimana teman-teman Sistemnya Kita ujiannya Perbap langsung Atau Atau UTS UAS Atau Perbap 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 Terus UAS Enaknya gimana Menurut teman-teman Biasanya Saya kalau ujian itu Saya upload link gitu Di ini Di google Apa sih namanya Di google form Itulah Jangan manut saya Doang Yang lebih enak Yang lebih enak Teman-teman Gimana Kalau saya ini Kalau saya itu Sangat fleksibel Karena kan kesibukan Saya kan Gak sepadat Kesibukannya Mbak-mbak kan Sama Mas Sepio Gitu Jadi Saya lebih fleksibel Dibandingkan Mbak-mbaknya Jadi saya Saya ngikut aja Gitu Kalau UTS Kita kan Bapnya ada 3 Kalau UTS Itu Gimana ya Enaknya Kalau saya Mending gini Jadi Setiap habis Satu bab Kita Kayak ada Bikin Apa Ujian gitu loh Bukan ujian Apa yang ngomongnya Ulangan gitu Kayak ulangan Istilahnya ulangan blok Kalau Zaman saya dulu Aduh Banyak banget Yang dijaga Mas Sepio Satu rumah ya Jangan-jangan sama Cucu-cucunya juga Enggak Dari kakek Sama Sama yang Sama anak-anaknya Sama yang kecil-kecil Sama kucing-kucingnya juga Mending kita Karena ini Babnya ada 3 Jadi kalau Nanti UTS tuh Saya bingung Naruhnya di yang mana Kalau UTS tuh kan Berarti harusnya Tengah-tengah ya Nah jadi Mending Setiap Habis bab Kita Ujian Setiap habis bab Kita ujian Gitu ya Kan babnya tuh Cuman ada 3 Dan kita ketemunya Cuman seminggu sekali Jadi enak Nah ujiannya Modelnya Dikit-dikit aja Soalnya Jadi misalkan Kita punya Waktu 1,5 jam Yang 1 jam Dibuat ngerjakan Yang 1,5 jam Kita buat bahas Gitu loh Santai aja gitu Oke Satu soal aja Gak mungkin lah Mbak Pipit Enak dong Satu soal aja Gitu ya Enak gitu ya Jadi kayaknya Sebentar saya lihat Tersisa berapa babnya Kayaknya kita Minggu depan Itu kayaknya Terakhir bab ini Ya terakhir Terakhir bab ini Itu kayaknya Kita minggu depan Jadi kita setelah itu Udah lanjut Ke bab yang selanjutnya Oh iya Bulan ini Kita ada TTM gak ya Saya gak tau Kita gak ada TTM ya Karena ada UTE Karena ada UAN ya Oke Berarti kita Akan bertemu Bulan depan Oke Lama banget ya Saya soalnya Pengen kenalan Angkatan 7 juta Yang mana Saya gak tau Diliburkan 3 Hah Diliburkan 3 bulan Yang benar Enggak Ngaco Mas Sepio Oh iya Seriusan Walah Ternyata Mas Sepio Ngarang Yaudah Saya langsung Degdegan Oke deh Kalau gitu Kalau gitu Kelas kali ini Saya akhiri ya Teman-teman ya Kata saya Mas Sepio Mesti Kelas kali ini Saya akhiri Terima kasih Teman-teman Sudah menyempatkan Hadir Sabtu-sabtu Dan sampai Malam-malam juga Terima kasih Atas kedatangannya Saya seneng banget Bisa ke teman-teman Malam ini Oke Kelasnya saya akhiri Selamat malam Selamat beristirahat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah